Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui masih banyak kekurangan dalam merevitalisasi sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Namun, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, beberapa tahun ke depan hasil revitalisasi akan terlihat nyata. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan pada Rembuk Nasional Pendidikan Kejuruan SMK 2018, ada beberapa permasalahan dalam SMK. Namun, setiap masalah telah dicari solusinya melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Perkembangan SMK ini beberapa tahun terakhir memang luar biasa. Di satu sisi kami senang karena angka partisipasinya naik. Tapi di sisi lain sangat mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Karena SMK-SMK yang tidak memenuhi standar itu, itulah yang menjadi penyumbang terbesar terhadap lulusan yang menganggur itu. Nah, apa yang akan kita lakukan ke depan? Ada beberapa hal luas sekalian. Persoalan pertama di SMK kita itu masalah guru. Dan ini bukan masalah di SMK saja. Semua satuan pendidikan, persoalan guru ini luar biasa kebutuhannya. Kompetensinya. Guru-guru kita yang dilatih dulu bersama mitra Jerman, Prancis, Sweden, itu sudah memasuki purna tugas semua. Dan setelah itu kita tidak melakukan pelatihan-pelatihan lagi ketika SMK itu diotonomikan mulai tahun 2001. Karena kami di Kemdikbud waktu itu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kabupaten kota. Dan ini bukan sekalian isu guru. Kebutuhannya dan kompetensinya, ini harus menjadi perhatian yang utama. Lebih lanjut dikatakan Hamid, sistem pengajaran di SMK juga sudah menggunakan sistem blok agar para siswa memiliki kemampuan yang lebih mendalam. Kami sejak 2015 kemarin, 2016, itu sebenarnya sudah membuka ruang agar kurikulum SMK itu lebih fleksibel. Jadi kalau ada industri mau memasukkan kurikulumnya ke SMK, itu silahkan. Jadi itu saling sharing ya, apa yang mau dilakukan oleh industri di SMK kita, itu silahkan. Tetapi ya kurikulum yang diterbitkan oleh Kemdikbud itu juga silahkan dilakukan. Tetapi kalau ada industri mau pesan dengan kurikulumnya sendiri, itu kami juga buka. Dan SMK-SMK kita itu boleh membuka itu. Dan ini sudah dilakukan di beberapa tempat ya. Misalnya ada kelas Alfamat, ada kelas Transmat, kemudian Honda, Yamaha, dan seterusnya. Nah ini sebenarnya kita berikan kelulusan untuk dilakukan oleh SMK-SMK kita. Salah satu permasalahan yang dikeluhkan oleh dunia usaha dan dunia industri pada lulusan SMK, yakni kurikulum yang tak sesuai dengan kebutuhan kekinian. Namun, kini Kemdikbud juga telah membuat kurikulum sesuai kebutuhan abad 21, agar siswa memiliki kemampuan non-teknis dan ada perilaku. Kemdikbud pun telah membuka ruang untuk kolaborasi pembuatan kurikulum SMK dengan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini dimaksud agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Prinsip daripada kurikulum itu adalah fleksibilitas. Dan yang paling penting adalah bagaimana di sekolah itu diimplementasikan. Apalagi kurikulum dalam perspektif kurikulum pokasi atau kecuruan ini. Jadi sebenarnya sangat ditekankan adalah bagaimana satuan pendidikan itu mengelola di sana. Mengapa demikian? Karena kalau kita bicara SMK itu tiga perampat dari proses implementasi daripada untuk kompetensi yang dimiliki daripada anak didik tadi untuk keluar dari sekolah tadi, itu sebenarnya adalah dunianya adalah dunia industri. Seperti itu. Maka kuncinya itu adalah pada dunia usaha dan industri. Makanya kalau Anda lihat tadi pemakalah yang lain atau pembicara yang lain, itu kan mereka membuat semacam kurikulumnya sendiri ya, guidance kurikulum mereka dalam hubungannya dengan memudahkan implementasi di lapangan. Saya kira itu kuncinya dalam hubungannya dengan perspektif SMK. Di ajang Rembuk Nasional Pendidikan Kejiruan SMK 2018 ini, turut menghadirkan berbagai kalangan praktisi dan akademisi. Salah satu pihak swasta yang membagi pengalaman kesuksesan dalam mengelola SMK, yakni Jarum Foundation. Melalui beasiswa yang ditawarkan, tak hanya siswa, infrastruktur juga dibangun oleh pihak swasta ini. Yang kami lakukan itu adalah bagaimana memberikan akses terhadap SMK untuk bisa kenal dengan industri. Kalau kami bilangnya akses itu ekspert. Jadi kami kenalkan dengan Toyota, dengan Dehasus, supaya belajar mengenai mobil, kenalkan Yamaha, supaya belajar mengenai sepeda motor, dan lain sebagainya. Membukakan jalan ke mereka. Ternyata kami pikir itu tidak cukup. Setelah mereka belajar, intinya, waduh, kalau belajar doang, dapat ilmu, kayaknya kurang deh. Kami butuh alat, kami butuh bahan, butuh ruangan. Yang kedua kami lakukan adalah access to fund, di mana kami menghimpun dana untuk diberikan kepada SMK. Jadi selama 7 tahun, 8 tahun ini, kami mendapatkan donor tetap dari 5 negara, ada dari Jerman, Austria, Amerika, Jepang, dan Singapura. Yang membantu mem-backup pendanaan kami, di samping dana-dana di dalam negeri juga, untuk kami sumbangkan kepada SMK. Terakhir ketiga adalah access to market. Gurunya sudah pinter, kurikulumnya sudah siap, terus bangunannya cukup, kami harus jualan. Anak-anaknya harus kami salurkan ke industri yang membutuhkan. Kami pastikan mereka kerjanya linear dengan apa yang mereka tegunin. Tiga hal itu yang akan jatuh perbicaraan saya pada siang hari ini. Pada intinya sih kami hanya fokus menyiapkan SDM yang dibutuhkan oleh industri. Jadi industri butuhnya apa, kami siapkan. Tentunya kami berjalan menurut pakem-pakem yang sudah koridor, yang sudah ditutupkan oleh pemerintah. Kalau ada sesuatu yang kami pikir agak menyimpang, pasti kami konsultasi dulu dengan Direkturat PSMK. Kami undang teman-teman dari PSMK untuk datang, melihat kalau kami berubah begini, kira-kira gimana ya? Kalau begini gimana ya? Selama kami, Alhamdulillah kami dapat restu yang positif sekali, support yang luar biasa dari Direkturat PSMK, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan apa yang industri butuhkan. Bukan yang keinginan kami, dari kondisi yang bukan, tapi keinginan industri. Industri maunya seperti ini. Untuk itu kami siapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhan mereka. Direkturat PSMK pemerintah sudah menyiapkan kurikulum yang sesuai pada saat buku itu disusun. Sedangkan pertumbuhan industri sekarang cepatnya minta ampun. Bisa saja setiap tahun, setiap dua tahun. Itu kalau mau ngejar semua ya nggak mungkin gitu. Jadi ya kami siapkan sesuatu, pola pembelajarannya, materi ajarnya, terus peralatannya, yang sudah kami coba selarasakan dengan industri. Mungkin tahun depan berubah lagi, mungkin aja. Jadi yang intinya kami harus fleksibel, dan guru-guru kepada sekolah harus bisa beradaptasi dengan baik. Kalau ada berubah, ya mereka siap berubah. Primadi juga memprediksi kebutuhan lulusan SMK ke depan sangat menjanjikan.